Kita kecewa, kita merasa dikhianati karena di titik-titik terakhir. Seandainya memang hari ini, terutama yang kemarin berkomunikasi intens dengan kita, pragmatis. Kebanyakan suara dari relawan tidak akan mendukung yang pertama dari partai-partai yang disinyalir sudah mengkhianati perjuangan kita. Kemudian juga figur-figur yang juga menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Justru dengan terjegal-nya kita atau dijegal-nya kita di dalam berpolitik, saya mengambil istilah dijegal karena ini tidak sportif. Tim kemarin sudah terbentuk beberapa ring. Yang pertama, kordapil sudah kita bentuk. Kemudian korcam sudah terbentuk, kemudian kordes sudah terbentuk dan juga masuk ke tahapan untuk membentuk tim di TPS kemarin. Kurang lebih 17 ribu relawan yang sudah kita siapkan sebetulnya untuk mengarungi jilkada kali ini. Kalian meyakini, pastinya ini yang terbaik ya buat saya hari ini, bahwa memang sejak awal AK itu bukan siapa-siapa. Kita hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tersikmalaya melalui jelur politik. Namun kemudian Allah berkehendak lain dan di sisi lain ketidak hadiran kita di kontes pada akhirnya adalah bukti bahwa kehadiran kita sebetulnya yang membuat khawatir beberapa pihak. Sehingga dengan berbagai cara bagaimana AK tidak bisa tampil di perekada kali ini. Semua sudah tahu ya, bahkan rekan-rekan media juga beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum saya menyampaikan komat atau komunikasi umat yang kedua, teman-teman sudah lebih dulu mendapatkan salinan foto ya, atau foto dari SK yang sudah diberikan oleh Partai Demokrat dan juga segera menyusul pada malam itu SK dari Partai Amat Nasional. Karena sejak awal kita konsen di Demokrat dan Nasional. Namun di malam harinya ternyata memang ada komunikasi politik atau langkah politik yang diambil oleh Demokrat yang sampai hari ini juga kita tidak tahu kenapa. Setelah SK ditandatangani oleh Ketua Umum Demokrat sendiri kemudian beralih dalam kurun waktu yang singkat di malam hari itu. Hari Selasa ya, jadi hari Selasa itu kita sudah mendapatkan konfirmasi dari pengurus, dari DPP, dan juga dari Bapilu bahwa SK sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Demokrat untuk diserahkan dan mendukung pasangan Ahmad Azza Kabonanza dan juga Basuki Rahmat. Kemudian kami diminta untuk segera mendapatkan SK dari Partai Amat Nasional. Di hari yang sama kami mendapatkan foto juga dari Partai Amat Nasional sudah terkonfirmasi bahwa B1KWK untuk AK dan Basuki juga sudah ditandatangani sampai dengan Nepal Sekjen. Jadi tinggal Ketua Umum saja pada malam itu. Sehingga kami menunggu malam hari. Nah di malam harinya, besoknya, besoknya malam hari, karena waktu itu Ketua Umum menjanjikan juga malamnya akan dikeluarkan untuk PAN. Setelah habis maghrib, tiba-tiba Demokrat berubah haluan. Dan itu tentu saja membuat kita kecewa. Saya sendiri yang sangat awam dalam hal-hal perpolitikan, yang baru ya dalam berpolitik juga sangat heran tentu saja. Kenapa bisa terjadi detik-detik terakhir berubah haluan. Selasa sore ya, selasa sore kemudian kita diminta ke PAN besok ya, berarti selasa Rabu ya. Nah hari Rabu, Rabu malam itu berubah. Jadi selasa sore SK kita dapatkan. Di konfirmasi ke tim kita yang ada di Demokrat. Kemudian terkonfirmasi bahwa sudah ditandatangani oleh Ketua Umum hari Selasa. Hari Rabu malam berubah. Tanpa ada alasannya apa, pada malam hari itu saya masih berpikir dengan cukup jernih ya. Saya pikir pada malam hari itu saya minta, saya ingin bertemu langsung dengan tim Bapilu dari Demokrat. Siapa yang bertanggung jawab dan berkomunikasi langsung saya bilang. Pada waktu itu mereka tidak bisa ditemui dan hanya menyampaikan kalau telepon boleh. Saya tidak mau telepon kata saya, saya ingin ketemu langsung. Karena sejak awal komunikasi dengan Demokrat intens sekali, survei kita lakukan, kemudian kontrak politik, dan juga untuk tim pemenangan sudah kita lakukan dengan konsultan yang diminta langsung oleh Demokrat. Komunikasinya cukup intens. Nah saya berharap pada waktu itu walaupun kita kecewa, pada malam hari itu saya berharap ada yang menemui kita dari Demokrat. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ya, jelas. Kita kecewa, kita merasa dihianati karena di titik-titik terakhir. Seandainya memang Aka kalah dalam hal gagasan, kalah sportif gitu ya, tarung gagasan, tarung ide, kemudian di lapangan ya, dilihat secara objektif pergerakan kita. Kami mengakui kalau seandainya kalah dari sisi itu, kami tidak akan merasa kecewa dong. Tapi ini di malam-malam terakhir, kemudian dengan alasan yang tidak jelas, komunikasi kita sudah cukup intens, tiba-tiba berubah. Nah ini yang membuat kita kecewa dan tentu saja saya tidak percaya lagi dengan partai politik. Artinya begini, dengan komunikasi-komunikasi politik yang sudah kita bangun, saya kemarin menyampaikan di komat bahwa akan sulit ya bagi kita dan juga tokoh-tokoh yang lain. Saya kira tokoh-tokoh berkualitas di KU Patenta Sikmalaya, seandainya pola-pola komunikasi politik, pilihan-pilihan politik yang diambil oleh partai politik, masih sisi-sisi pragmatisme, bukan konsep, bukan gagasan, bukan niatan untuk membangun masyarakat. Saya masih sangat meyakini sulit menemukan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin daerah kita ke depan. Terus terang dengan partai demokrat yang sudah sangat intent dan sangat kami percaya sejak awal, meskipun akhirnya saya tahu ya bahwa kepercayaan di dalam politik tidak mutlak begitu ya, kita harus terus mempersiapkan segala hal. Tapi terus terang hari ini kami kecewa dengan partai demokrat, karena ini bukan hanya tentang pribadi Ahmad Tazaka, tetapi pesantren, lembaga besar penuh pesantin Idrisiyah berniat untuk berkolaborasi bersinergi dengan partai demokrat dalam hal pilkada KU Patenta Sikmalaya, intens sekali perjalanan kita di detik-detik terakhir. Seandainya mungkin pemutusan kerjasama ataupun komitmen ini dilakukan, jauh-jauh hari mungkin masih bisa diterima oleh kita. Tapi ini di detik-detik terakhir saat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saat komitmen kita sudah dipenuhi, saat janji kita sudah ditandatangani, saat kita sudah bertemu dengan banyak pihak di partai demokrat, dan ternyata di malam itu demokrat bisa berubah seketika. Saya kira kita akan menyuarakan kebenaran ya, menyuarakan kebenaran dalam artian apa yang kita alami ini akan kami sampaikan kepada relawan, kepada jamaah kita, bahwa ini jelas tidak memiliki etikat dan juga tidak memiliki integritas ya, terutama kepada kita. Saya tidak tahu di terhadap calon-calon yang lain dan memang bukan wilayah saya untuk menilai itu, tetapi terus terang yang kami alami hari ini membuktikan bahwa partai demokrat telah membuat kecewa keluarga besar penuh pesantin Idrisiyah. Itu lagi-lagi, seandainya komunikasi dan pemutusan ini terjadi jauh-jauh hari, sebelum komitmen ditandatangani, sebelum kita melakukan komunikasi yang cukup intent dan janji, dan juga SK ditandatangani, tentu kami tidak akan begitu kecewa dong. Kita wajar lah ya, namanya berpolitik. Tapi ini setelah SK ditandatangani, komitmen disepakati, ternyata partai demokrat masih bisa berubah. Jadi begininya, saya akan mengambil pengalaman ini sebagai pembelajaran yang berharga. Sehingga kesimpulan saya saat ini adalah bahwa partai-partai politik hari ini, terutama yang kemarin berkomunikasi intent dengan kita, pragmatis. Saya hanya bisa menyampaikan sebatas itu, sekaligus ingin mengedukasi kepada masyarakat. Bahwa dengan kejadian ini, saya sendiri dan juga sahabat-sahabat, semua tim yang ada di daerah, relawan kita, tim KORCAM, KORDES yang sudah terbentuk, merasa kecewa dan dengan kejadian ini sangat tidak bisa, belum bisa percaya lagi kepada partai politik, terutama partai-partai yang intens berkomunikasi dengan kita kembali. Tentu saja mereka kecewa, dan hari ini memang mereka masih menunggu sikap politik saya ya, di pilkada kali ini karena kami juga belum menentukan akan seperti apa langkah kami selanjutnya terhadap kandidat-kandidat yang sudah tampil begitu. Tetapi kebanyakan suara dari relawan tidak akan mendukung yang pertama dari partai-partai yang disinyalir sudah mengkhianati perjuangan kita, kemudian juga figur-figur yang juga menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Seandainya caranya saja sudah salah, tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah komitmen, integritas, menghargai perjuangan orang lain, maka bagaimana ketika mereka sudah memimpin. Nah ini jelas disuarakan oleh relawan-relawan kita, sehingga terus terang kami belum bisa menentukan dukungan kepada siapapun di pilkada kali ini, mungkin kita butuh waktu beberapa hari ke depan. Oh tidak, jadi kita tidak kapok ya dalam berpolitik, karena tadi bahwa justru dengan terjegalnya kita atau dijegalnya kita di dalam berpolitik, saya mengambil istilah dijegal karena ini tidak sportif ya. Lagi-lagi kalau tadi kita sportif, adu gagasan, adu ide, adu konsep, adu tim, kesiapan untuk terjun di pilkada ini, kita wajar kalau seandainya kalah dari sisi itu ya. Tetapi hari ini kita tidak melihat kekalahan kita dari sisi itu. Ini betul-betul hal yang sangat tidak adil, sangat mengecewakan. Dan saya tidak merasa kapok, karena justru itu bukti. Keterjegalan kita ini adalah bukti bahwa kita itu diperhitungkan di pilkada kali ini, walaupun AK adalah tokoh baru, tokoh muda, tetapi survei membuktikan, kemudian juga hasil akhir kita harus tersingkir sebelum bertanding. Saya kira sistemnya, sistem berpolitik di kita ya. Tadi seandai, memang sejak awal akhirnya kita tim juga berpikir ya, bahwa ini pada ujungnya adalah pertarungan antara akal sehat dan akal tidak sehat. Akal sehat dalam artian, kalau tadi kita beradu gagasan, beradu konsep, beradu karya dan bukti nyata, maka seharusnya elit-elit politis di kabupaten maupun di pusat, betul-betul memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten Tersikmalaya. Tapi seandainya sistem di politik di kita, pemilihan rekomendasi untuk calon kepala daerah, hanya berdasarkan sisi pragmatisme, hanya berdasarkan kemampuan finansial seseorang misalkan, semata-mata begitu ya, atau bahkan diadu kekuatan finansial. Misalkan, hanya sebatas itu, maka lagi-lagi saya meragukan kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul mampu membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat ke depan. Sejak awal bahwa hadirnya saya di politik, semata-mata beranggapan bahwa politik ini adalah alat sebetulnya. Alat untuk membawa kebaikan, alat untuk memberikan perubahan dan kemajuan di kabupaten Tersikmalaya. Sehingga, seandainya alat yang awalnya kita akan gunakan ini ternyata tidak jadi, atau tidak bisa kita gunakan saat ini, maka tentu masih banyak alat dan cara. Karena sejak awal, kita ingin memberikan yang terbaik di kabupaten Tersikmalaya. Alhamdulillah, kita terus bergerak, bahkan sehari setelah kemarin kita komat pun, komunikasi umat yang kedua kemarin, kita terus berjalan kepada masyarakat. Tadi juga kami mengisi beberapa kegiatan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Insya Allah, program-program kami bersama dengan relawan yang sudah terbangun, jaringan kita di 39 kecamatan, tidak akan berhenti, karena akan terjegal di perpolitikan kali ini. Kita akan terus maju membangun kabupaten Tersikmalaya. Terima kasih telah menonton!